Pembelaan Verdi Sambo dalam sidang Pledoy akan digelar mulai hari Selasa besok. Seperti apa persiapan dari pihak Eliezer menghadapi Pledoy? Kita akan kupas bersama dengan kuasa hukum Richard Eliezer, ada Roni Talapesi, dan juga ada pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan, ada Jamin Ginting. Selamat sore, Bung Roni dan Bung Jamin Ginting. Sehat selalu. Selamat sore, Emilio Astunggara. Saya ingin ke Bung Roni dulu, jadi akan menghadapi Pledoy hari Rabu nanti ya, Bung Roni ya. Apa yang kemudian sudah dipersiapkan untuk bisa memberikan pembelaan pada klien Anda? Betul Nilo, kami sekarang sedang fokus untuk merambungkan Pledoy yang nanti akan kami bacakan di hari Rabu depan ya. Terkait dengan beberapa catatan kami, tuntutan dari Jaksa Penunggung Umum yang menurut kami, pendapat kami, berbeda dengan fakta persidangan. Ini nanti akan kita sampaikan secara terbuka di buka persidangan. Apa yang Anda tadi menyebut bahwa ada beberapa fakta persidangan menjadi catatan? Apa itu yang sudah Anda catat sekarang ini? Tidak bisa saya buka semuanya. Tapi poin umumnya? Poinnya adalah terkait dengan relasi kuasa, kemudian aspek psikologi dari Richard Eliezer, kemudian terkait dengan justice collaborator yang sudah diamanatkan oleh undang-undang, itu nanti juga beberapa poin itu yang akan kita sampaikan ya. Anda lebih keberatan pada tuntutan 12 tahunnya, ataukah terkait dengan perbedaan yang antara tiga terdakwa dengan klien Anda? Iya, ini juga pun yang menjadi isu ya, menjadi fokus kami juga ketika terdakwa yang lain yang menurut kami perannya aktif, kemudian ketika terdakwa yang lain tuntutannya lebih rendah dari klien kami, tentunya kami melihat ini ada apa gitu kan. Nah itu juga pun menjadi catatan kami, karena apa, milu dalam proses persidangan semua sudah mengetahui bahwa Richard Eliezer ini kooperatif ya. Kooperatif, kemudian tidak berbelit-belit, konsisten, tetapi kalau kita lihat dari terdakwa yang lain ya, kemudian disampaikan bahwa mereka tidak kooperatif, tidak berbelit-belit, kemudian juga pendugaannya berbohong, nah ini akan menjadi yang pertanyaan buat kami. Dan juga pun ya kami melihat bahwa fakta persidangan kan sudah terbuka ya, semuanya sudah mengetahui, jadi ketika yang disampaikan berbeda dengan fakta persidangan, tentunya ini menjadi terkait dengan rasa keadilan ya. Ini juga bukan hanya seorang Richard Eliezer, tapi rasa keadilan dari masyarakat luas yang mengikuti persidangan ini. Jadi hal-hal ini akan kita, kita akan sambung, kita akan sambungkan di dalam play doi kami juga untuk kita sampaikan. Baik, saya ingin ke Bung Jamin Ginting. Bu Jamin, kalau Anda sendiri melihat putusan yang tertuntutan yang kemudian sudah dibacakan oleh JPU, ada reaksi yang muncul di masyarakat soal tidak memenuhi rasa keadilan, Anda sendiri melihat bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sini ada terkait tiga hal ya, yang kontroversi dan disparitasnya cukup tinggi, terkait pertama dengan hukumannya ya. Disparitas hukuman itu perbedaan dari penghukum tuntutan ya, terhadap para terdakwa. Pertama yaitu terkait dengan posisi daripada putri, yang kita ketahui menurut fakta-fakta persidangan bahkan keterangan Richard Eliezer, dia merupakan bagian dari directing mind ya, orang yang menginginkan suatu perbuatan pidana, terwujud bersama-sama dengan suaminya Ferry Sampo. Sehingga hukuman yang 8 tahun tadi terasa cukup rendah ya, dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah GC yang diterima oleh Barada E. Kedudukan Barada E yang menerima GC, walaupun dikatakan sudah mempertimbangkan, tetapi realita disparitas hukuman terhadap orang yang bukan terima GC, itu sangat signifikan. Sehingga hal ini juga menjadi permasalahan yang harus ditelusuri tadi, terkait dengan keadilan dalam masyarakat, itu harus ditimbangkan ya. Yang ketiga, saya kira terkait dengan hubungan antara hukuman Ferry Sampo ini yang dalam pertimbangan majelis, dalam pertimbangan Caksa Penuntut Umum, tidak ada satupun yang meringankan. Berarti hukumannya maksimum. Harusnya kalau tidak ada satupun terkait dengan itu, dia harusnya hukuman paling tinggi, hukuman mati. Tapi realitanya terlepas dari kontroversi terkait hukuman mati di Indonesia, saya harusnya melihat ada satu pertimbangan yang meringankan, sehingga sumber hidup itu layak diberikan. Oke, jadi ini menilai agak janggal ketika tidak ada yang meringankan, tapi kemudian hukumannya tidak maksimal. Ya, karena dalam pertimbangan itu tidak ada satupun yang meringankan. Ya, betul sekali. Bung Jamin begini, kalau misalnya hakim pembelaannya adalah, pertimbangannya adalah bahwa tiga terdakwa lain tidak berpartisipasi aktif begitu, sampai menyebabkan Yosua meninggal. Apa pandangan Anda terkait itu? Ya, dalam konteks made another ya, artinya bersama-sama melakukan tindak pidana, tidak semuanya eksekutor. Ada satu contohnya yang membukakan pintu, ada satu yang memata-matain supaya lebih aman kalau tiba-tiba ada orang melihat datang. Jadi tidak semua eksekutor. Dan mempunyai kedudukan hukuman yang sama di antara mereka, karena mereka sama-sama ingin mewujudkan niat tersebut. Oke, jadi meskipun tidak semuanya eksekutor, bukan berarti perbedaan hukuman menjadi sangat jauh begitu ya, Bung Jamin ya? Ya, itu terjadilah disparitas pemidanaan yang cukup tinggi itu kita agak aneh juga gitu. Kenapa? Makanya saya katakan tadi kalau maksud dan tujuannya sama untuk melakukan pembunuhan, tapi yang lain sebenarnya mengikut saja, tidak punya maksud, lebih rendah. Tapi kalau sama-sama mempunyai maksud, harusnya selisih daripada tuntutan itu tidak begitu jauh. Baik. Bu Rony, Anda sendiri merasakan bahwa play 2 nanti mungkin akan, banyak dipertimbangkan oleh hakim atau bahkan mungkin diterima begitu, seberapa besar menurut Anda? Ya Manilo, saya tambahkan sedikit dari Pak Jamin tadi yang sampaikan bahwa yang tadi kami, kemarin kami mendengar dari Bido menyampaikan bahwa ini diukur dari yang teratas, yaitu dari Verdi Sambo. Perlu publik mengetahui bahwa perkara Verdi Sambo itu ada dua. Ada perkara Obsessing Justice dan ada perkara pembunuhan berencana. Jadi menurut kami tidak bisa dibandingkan dengan Verdi Sambo. Karena itu dua perkara. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan Pledoy tentunya harapan kami ya Mbak Nilu bahwa hakim akan melihat isi dari Pledoy kami ini. Kemudian juga pun kami sangat yakin bahwa hakim yang memimpin proses persidangan ini secara arif dan bijaksana dan secara transparan dalam proses persidangan. Kita sudah lihat semuanya berjalan lancar dan diberikan hak-haknya. Terutama untuk Richard Eliezer kami melihat bahwa hak dia sebagai justice collaborator diberikan oleh majelis hakim. Walaupun belum ditetapkan dalam putusannya. Tetapi tahapan ketika dia menjadi justice collaborator dalam proses persidangan, hakim sudah memberikan. Contohnya apa Mbak Nilu? Ketika dia dipisah dengan pemeriksaan dengan terdakwa yang lainnya. Kemudian dia tidak bertemu langsung ketika pemeriksaan, ketika duduk bersama ya. Nah menurut kami ini adalah hal yang baik karena hak itu juga pun sudah diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban. Kalau Mbak Nilu kita lihat bahwa ketika persidangan itu Richard Eliezer lewat Zoom ya dipisahkan ruang sidangnya. Karena itu memang sudah diatur bahwa itu adalah hak dari seorang justice collaborator. Tapi kami, kita kan sudah tanyakan kepada majelis hakim bagaimana mengenai penetapannya majelis hakim sampaikan bahwa akan sekaligus di dalam putusan. Dan itu membuat Anda lebih optimis nanti pada foris hakim? Ya tetap kita harus optimis Mbak Nilu. Baik, Bung Jamin kalau Anda melihat yang mendapat hukuman atau tuntutan tertinggi dalam kasus ini Ferdi Sambo, apa yang kemudian ia perlu perhatikan atau kejelian yang harus dimiliki oleh pengacaranya dalam menyusun Play Doi nanti? Kalau lihat dari tuntutan jaksa penuntut umum, ini ada ruang saya kira oleh hakim untuk memberikan keringanan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Apa itu? Jadi pengacaranya harus bagaimana ini Bung Jamin nanti ketika menyusun Play Doi-nya? Tentu dia akan memaparkan prestasi yang sudah dilakukan oleh Ferdi Sambo serama masa karirnya. Karena kan dalam pertimbangan nggak ada hal yang meringankan. Sehingga ada prestasi-prestasi apapun itu yang menurut majelis hakim harus dipertimbangkan sebagai alasan peringan. Sehingga huruf tadi bisa menjadi angka. Jadi dengan keadaan, kan nggak ada ya tadi pertimbangan jaksa penuntut umum tentang hal yang meringankan. Lalu kalau hakim sudah memasukkan hal yang meringankan, otomatis huruf itu jadi angka. Nah kalau jadi angka kan kemungkinan di lapangan juga lebih bisa turun lagi begitu. Nah inilah yang menjadi dasar perjuangan ya. Selain karena sudah pengakuan kan sulit ya. Itu sulit diakui. Dan kembalikan terkait dengan motif. Nah motif ini salah satu menjadi perbincangan. Karena sampai sekarang perselingkuhan itu belum dapat diterima oleh penasihat hukum sebagai suatu keadaan yang benar. Tapi korban juga, keluarga korban juga tidak menerima. Berarti ada sesuatu yang kurang benar dalam tutupan JPU terkait dengan perselingkuhan. Itu bisa jadi celah dari tim pengacara. Saya ingin ke Bung Roni, singkat saja Bung Roni. Ada harapan yang disampaikan Richard mungkin ke Anda terkait dengan putusan nanti dan kemudian penyusunan play-doy juga. Ya kita berdoa dan kita serahkan kepada majelis hakim sebagai wakil Tuhan. Kami percaya bahwa proses persidangan ini tentunya berkadilah untuk Richard Eliezer. Dan dia sampaikan kepada saya, tetap optimis Bang. Tetap berdoa. Kita yakin bahwa kebenaran itu ada. Baik. Bung Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer dan juga Bung Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Sehat selalu.